Di sini semua sudah diperiksa dan Alhamdulillah sehat semua, baik sapi maupun kaming dan juga dombaknya. Dan ini masih berjalan terus sampai nanti menjelang Hari Raya Idul Arha. Yang pasti di setiap lokasi dipersiapkan tempat puji tangan dan diwajibkan bagi para pengunjung atau pembeli memakai basker. Termasuk jaga jaraknya nanti. Jadi protokol 19 ini benar-benar dijalankan. Nah untuk kemudian kalau dari kesehatan hewan kurban, ini semua dari dinas pertanian kita berkenakan sudah seperti biasa menyisir seluruh lapak-lapak ataupun tempat-tempat penampungan sementara hewan kurban. Jadi wajib semuanya nanti dicek. Dan ini menjamin kesehatan hewan-hewan kurban bagi masyarakat. Pak, ingin balon kepada masyarakat yang menjelaskan online itu apa saja? Oh, kalau yang online ini tentu saja harus diperhatikan penyedianya, suppliernya. Jangan sampai nanti tertipu. Tapi lebih bagus lagi beli langsung, melihat kondisinya. Karena kan ada kaedah-kaedahnya, kalau untuk berkorban juga. Apa namanya, binatangnya harus sempurna, tidak boleh cacap, dan lain sebagainya. Jadi sebaiknya melihat langsung kawas kurban. Ada berapa lapak yang dilipatkan? Kabupaten Tanggrang ada berapa? Semua yang kita percaya. 600-an? 600-an? 600-an. Kurang-kurang tahun ini kurang lebih sama. Oke, baik. Terima kasih.